Intro Oke selamat datang di ANYUS Channel Pada kesempatan ini kami akan membahas salah satu pertanyaan legend yang sudah lama muncul Sejak kehadiran Edo Tensei Minato pada Perang Dunia Shinobi keempat Dimana Perang Dunia Shinobi keempat ini terjadi di seri Naruto Shippuden Dan pada saat Perang Dunia Shinobi keempat terjadi, Minato datang dalam wujud Edo Tensei Dan tidak lama setelah kedatangannya, Minato diperlihatkan dapat menggunakan Kyuubi Chakra Mode Lalu dimana dan bagaimanakah cara Minato menguasai Kyuubi Chakra Mode ini? Padahal saat masih hidup Minato belum menguasai Mode ini Nah untuk menjawab pertanyaan ini berikut adalah dua opini yang berdasar dari fakta-fakta yang ada Opini pertama Minato mempelajari dan menguasai Kyuubi Chakra Mode di dalam perut Dewa Kematian Karena Minato sendiri membagi Chakra Kyuubi menjadi dua bagian menggunakan teknik Fuin Jutsu Shikifujin Dimana menurut penjelasan yang diberikan oleh Sandai Me Sarutobi Pada saat dia bertarung melawan Orochimaru, jiwa dari orang yang menggunakan dan orang yang menjadi target dari teknik bernama Fuin Jutsu Shikifujin ini Akan bertarung dan tersekel di dalam perut Shinigami Ditambah lagi, bila kita melihat saat Naruto berusaha menguasai Kyuubi Chakra Mode ini Diperlihatkan bahwa Naruto harus bertarung dan mengalahkan Kyuubi terlebih dahulu Hingga pada akhirnya Naruto melakukan tarik-menarik Chakra Kyuubi Nah dari fakta yang kami berikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Minato bertarung dan mengalahkan setengah Kurama di dalam perut Dewa Kematian Hingga dia dapat menguasai Kyuubi Chakra Mode Ingat saat Minato mati, dia sudah menjadi Hokage Jadi bukan hal yang tidak mungkin bahwa Minato dapat mengalahkan setengah Kurama Ya walaupun pada awalnya, Minato sepertinya tidak berniat menguasai Kyuubi Chakra Mode Karena menurut kami, Minato tidak memprediksi bahwa jiwanya akan dikeluarkan dari perut Shinigami dan dibangkitkan menggunakan teknik Edo Tensei Kemudian opini kedua Setengahnya dikuasai dan setengah yang lain mengikuti Dan opini ini didasarkan pada saringan milik Obito dan Kakashi Dimana ketika Obito membangkitkan Manggekyo saringan miliknya Saringan milik Kakashi juga ikut berevolusi menjadi Manggekyo saringan Dimana seperti yang teman-teman ketahui, bahwa Yin dan Yang Kurama pada awalnya adalah satu kesatuan Dan bila kita kabungkan dengan apa yang terjadi dengan saringan Obito Kakashi Maka ada kemungkinan bahwa bila setengah Kurama sudah dikuasai Maka setengah yang lain juga otomatis bisa dikuasai Atau dengan kata lain, karena Naruto sudah menguasai setengah Kurama Maka Minato secara otomatis dapat menguasai setengah Kurama yang lain Tapi untuk opini yang kedua ini memiliki kelemahan Karena Kurama ini berbeda dengan saringan Dimana saringan hanyalah bagian tubuh tanpa pikiran dan perasaan Sedangkan setengah Kurama masih memiliki perasaan dan pikiran Dan menurut kami bila dasar opini kedua adalah setengah dikuasai dan setengahnya lagi mengikuti Mungkin sih bisa masuk nih opini Tapi jangan lupakan Kurama yang memiliki perasaan serta pikiran Dan untuk membuat Kurama bisa bersahabat pastinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit Ya walaupun itu hanyalah setengah dari Kurama Tidak hanya itu, menurut kami sebenarnya mode biju sejak awal memang bisa dikuasai oleh Sang Jinjuriki Hanya saja tinggal bagaimana cara Jinjuriki tersebut mendapatkan cakra Sangbiju Mau dengan cara berteman atau dengan paksaan Dan menurut teman-teman opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama Ya kurang lebih itulah tadi sedikit pembahasan mengenai cara Minato menguasai Kyuubi Chakra Mode Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran serta pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya See you again in the next video See ya